Hai bunda, Olivia Zalianti dikenal sebagai aktris yang hobi berolahraga. Mulai dari kegiatan gym, bersepeda, hingga olahraga bela diri. Hal tersebut dilakukannya untuk menjaga kesehatan. Tidak hanya itu, adik dari Marcela Zalianti ini juga mengaku sangat suka makan makanan yang pedas. Setelah menikah dengan pria bernama Andaru Kusumo, pada Agustus 2021 lalu, pasangan tersebut dikaruniai seorang putra bernama Hydro Putro Kusumo. Hamil dan melahirkan di usia 40 tahun membuat bunda Olivia sedikit mengubah gaya hidupnya. Sebenarnya sih awalnya aku tidak terlalu banyak persiapan gitu. Persiapan secara perintilan bayi-bayi atau apa juga enggak sama sekali. Lebih kepada persiapan mental gitu. Persiapan mental aja sih dan fisik. Yang pasti justru aku mengurangi tuh olahraga. Udah kan biasanya aku olahraganya tau dong, yang kayak bisa dibilang latihannya seperti elite-atlet lah gitu ya. Program-program elite-atlet gitu. Nah itu enggak sama sekali. Paling renang. Jadi aku cuma renang aja. Dan itu juga enggak sering-sering. Bapaknya enggak gitu boleh. Karena ya tadi kembali lagi ke 40. Pokoknya setelah. Pokoknya izin dulu deh bapak-bapak kalau mau olahraga. Itu baru lebih ke pernafasan. Sebenarnya napas, napas, napas gitu ya. Disiapin ya. Kalau persiapan naen-naen sih enggak ada sih. Enggak ada persiapan spesial. Kayak apa, minum-minum formula khusus itu enggak ada. Yang paling banyak pantangan aja sih pantangannya itu tadi. Enggak boleh makan cabai. Karena aku tuh suka banget makan cabai yang bener-bener kayak. Pokoknya parah deh. Makan cabai itu enggak seperti orang-orang biasa. Misalnya orang biasa makan rujak cabai tiga pun sepuluh gitu. Atau sebelas. Karena kan ganjil ya biar pedas gitu. Jadi pokoknya kalau persiapan secara harus ini. Tuh terapi apa, minum-minuman itu enggak ada. Aku terapi sendiri aja. Semuanya nutrisi sendiri aja di rumah. Sudah langganan sakit setiap tahun, Bunda Olivia diingatkan oleh sang suami bahwa kehamilannya menjadi momen untuk menginstall ulang tubuhnya agar hidup lebih sehat. Jadi aku diingatkan oleh suami aku itu dalam tanda kutip itu kalau ibu hamil itu sebenarnya kan anugerah. Atau momen di mana kita bisa reinstall kembali mengenai diri kita. Termasuk kesehatan ya. Jadi kenapa kalau ada bayi di perut itu makan yang sehat-sehat. Sebenarnya itu seharusnya yang manusia lakukan. Cuman kita banyak terkontaminasi ya dengan jajanan ini, jajanan itu. Korban iklan lah bisa dibilang gitu ya. Aku pengen makan ini, melihat itu. Itu pengen lah, apalagi dengan maraknya sosial media sekarang. Itu manusia seolah-olah mempunyai hasrat yang lebih. Kan makanan dilihatin gitu kan. Apalagi aku. Aku kan emang lebih makan kan. Dan aku selalu live makan. Itu bener-beneran loh makannya sebanyak itu. Nah intinya, bukan porsi yang dikurangin tapi asupan ingredientsnya gitu. Tadi misalnya cabai, merica, yang pedas-pedas. Itu memang aku sering banget sakit. Itu aku langganan. Setiap tahun pasti sakit. Ada masuk rumah sakit sehari itu untuk sampai gak bisa di jalan tuh badan aku. Terus udah. Nah itu gak boleh dong. Masa kita hidup seperti itu gitu diingatkan. Nah momen kehamilan, menyusui terutama itu adalah momen dimana seorang ibu tuh kembali meri-install dirinya. Kembali ke pola hidup sehat. Dan diharapkan pola-pola hidup sehat itu bukan ketika ada bayi di dalam kerut atau menyusui saja. Tetapi pola hidup sehat ya, terlaku makanan sehat dan sebagainya itu dijalankan ketika selesai kehamilan atau menyusui juga. Jadi dalam tanda kutip, kita makan itu tuh gak boleh berlebih gitu. Jadi aku kan selalu berlebih gitu. Kayak makan cabai ya. Tadi ngapain coba makan cabai 20 gitu ya. Itu kan berlebih, itu gak boleh. Nah jadi disitu bukannya ngidam, tetapi justru hal-hal negatif itu dikurangin, ditone down semuanya. Mulai dari makan cabai sedikit sampai sekarang ini baru-baru ini pas ini aku berhenti. Tapi kalau kemarin masih makan, tapi dikit dikurangin waktu lagi hamil. Itu sih. Terus kalau ngidam-ngidam lain tuh gak ada hamil sekali loh. Dan aku gak pernah kayak sakit-sakit atau bagaimana. Aku pernah sih kayak mualnya tuh kayak masuk angin. Tau gak sih kalau ini pencet-pencet ininya dipijitin gitu. Ya gitu aja. Jadi kayak pegel-pegel. Ini kayak sekarang juga ngerasanya kayak pegel-pegel. Akhirnya teman-teman aku dipijitin. Itu ini ya. Udah. Itu aja. Gak pernah ngerasa kayak lagi hamil. Ya gitu.